Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum STA 512, Statistika untuk Ilmu-Ilmu Pertanian dan Biologi. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan penggunaan R-Software. Nah, saya akan share screen. Nah, di sini langkah pertama, teman-teman harus mempunyai aplikasi dari R-Software dan R-Studio. Kita download dulu, bisa dicari di Google R-Software. Nah, ini sudah muncul di halaman pertama, di R-Project for Statistical Computing. Nah, ini bisa di-klik. Nah, di sini ada pilihan download. Screen-nya di-klik. Oke, kemudian kita lihat negara kita. Indonesia, di sini ada epobppt.go.id Nah, di sini ada tiga pilihan download. Bisa menggunakan ketiganya, namun disesuaikan dengan OS yang ada di laptop masing-masing. Ada yang menggunakan Windows, Linux, atau yang Mac. Nah, di sini karena di laptop saya Windows, klik Windows. Nah, di sini teman-teman apabila yang baru pertama kali menginstal, bisa klik ini. Tapi kalau yang sudah ada installannya, tidak perlu di-install kembali. Nah, ini di-klik. Nah, ini ya download R4.0.12 untuk Windows. Nah, setelah selesai di-download, nanti teman-teman install. Nah, yang kedua yang perlu di-download adalah R-Project. Oke. R-Studio juga sudah ada di halaman pertama di Google. tinggal di-klik, ini. Nah, kemudian di bagian atas ada download. Di-klik. Nah, kemudian kita pilih yang free. Kemudian download. Di-klik. Nah, ini ada download R-Studio for Windows. Nah, ini bisa di-download. Nah, bisa disesuaikan dengan perangkatnya. Bisa dilihat di bawahnya lagi ya. Ada beberapa pilihan lain. Oke. Setelah semua di-download kedua software ini, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil install seperti ini. Nah, ini adalah dari R-Studio. Nah, setelah dibuka akan muncul seperti ini. Ini adalah versi yang saya install. Di sini, R yang versi 3.6.2. Agak lama, dari ini Desember 2019. Nah, kemudian di sini ada tiga kolom ya. Ada konsol. Di sini. Nah, satu kotak sendiri. Kemudian ada environment, history, sama connection. Nah, ini story yang pernah saya lakukan di R saya. Kemudian ini ada yang di bawahnya. Satu kotak lagi. Ada file, plot, package, help, dan view. Oke. Angka pertama di sini, teman-teman. Kita akan membuat script dari R ini. Caranya file. Kemudian new file. R script di klik. Nah, ini adalah kolom untuk mengedit script. Nah, yang perlu diperhatikan di sini. Ada tiga hal penting. Yang pertama, ada namanya prompt. Itu sebagai perintah. Nah, jadi semua yang dituliskan di R ini sebagai perintah. Misalkan 2 dikali 6. Kemudian saya run. Nah, semua yang diketikan di R ini dianggap sebagai perintah. Nah, ini 2. 2 kali 6, 12. Output dari hasil yang kita run itu berada pada konsol. Ini dia. Nah, hasil yang ada di konsol itu disebut sebagai ekspresi. Ya, expression. Jadi, kalau ini, 1, 12 itu kan hasilnya. Ekspresinya. Nah, angka 1 itu menunjukkan dia datanya hanya ada satu. Dia dalam baris ini. Nanti kita lihat ada angka berapa lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah komen. Oke. Tadi yang kedua adalah expression. Yang ketiga adalah komen. Nah, komen itu diawali dengan hashtag atau pagar. Nah, jadi semua yang diawali dengan pagar ini dianggap sebagai komentar. Tidak dijalankan sebagai perintah. Nah, makanya tadi saya beri pagar ini dijalankan sebagai komen, bukan suatu perintah. Nah, misalkan saya ketikan P. S saja, saya seran. Nah, error. Atau tidak segini, misalkan. Prom ini saya tuliskan sebagai perintah. Tidak ada pagarnya, seran. Itu akan error. Nah, saya suka membuat. Jadi, biar tidak lupa nanti kasih panggar. Nah, kemudian. nama. Kemudian. NIM. Teman-teman juga bisa menyimpan dengan memberi nama dan NIM. Atau tambahkan lagi, misalkan, materi. Sekarang masih pengenalan. Ntar. Ok. Apikan. Oke, begitu ya. Nah, kemudian di hari ini, kita harus memahami mengenai objek. Apa itu objek? Nah. Objek dari R ini, kita sebut dengan vektor. Nah. Vektor itu ada apa saja? Nah, kita menggunakan yang kita akan belajar beberapa vektor yang sering digunakan. Yang pertama, yaitu numerik. Nah, vektor numerik ini. Ini juga disebut numerik ya. Pokoknya numerik itu adalah angka. Nah, di sini contohnya X. X itu saya definisikan. Definisikan menggunakan ini. Kurang dari, kemudian strip. Definisikan sebagai C. Itu adalah kumpulan data. Nah, di sini buka kurung. Datanya apa saja yang mau dimasukkan. Itu ya. Misalkan, saya punya data 1, 3,4, 2, Nah, seran. Maka, X itu akan didefinisikan sebagai number. Nah, di sini ada numerik. 1 sampai 5. Titik 2 itu artinya urutan. Jadi ada 1 sampai 5. Urutannya ini, angkanya ini. Nah, semua yang didefinisikan akan masuk ke value, the environment. Tetapi yang tadi, 2 kali 6 ini tidak masuk ke sini. Karena tidak didefinisikan sebagai suatu objek atau variable. Ini kan X. Didefinisikan sebagai kekumpulan data 1, 3, 4, 2, 1. Nah, kalau teman-teman bingung C itu apa, nanti kita bisa mencari tahu di help. Help ini tinggal ketikan T. Nah, kita klik. Nah, C ada ini. C itu combine value into a vector or least. Nah, distribusinya ada. This is a generic function which combines this argument. Nah, ini ada. Bisa dibaca selengkapnya ya. Semua selain variable X ini yang didefinisikan, ini biasanya diikuti dengan suatu fungsi. C ini termasuk fungsi. Ini ya, generic function. Nah, oke. Kemudian, kita ingin melihat tipenya apa. Mode dari X. Teran. Numeric. Tipenya numeric. Jadi mode itu adalah termasuk fungsi. Yaitu fungsi, mode itu fungsi. Kemudian ada length. Nah, length dari X. Length itu berapa, bukan panjang ya, tapi banyaknya. Banyaknya datanya ada 5. Length. Length ini juga disebut fungsi. Nah, teman-teman bisa cari juga di sini, kalau misalkan bingung, mode itu apa. Mau ada. Itu ya. Oke. Nah, faktor yang kedua, yaitu, logical. Logical itu isinya nanti true atau false. kan logika itu, kalau nggak benar, ya salah. Misalkan, y saya definisikan sebagai kumpulan data true dengan ini ya, baru besar, kapital. True, false. Seran. Oke, sudah masuk di sini. Value. y itu data logical. 1 sampai 2 data. True, false. soal ini. Nah, kemudian, mode. Mode dari y. Seran. Oke, mode-nya logical. Kemudian length-nya, berapa banyak data? Dari y. Itu 2. 2 data. Itu ya. Nah, 1. Lebih besar daripada 6. Secara logikan, 1 lebih besar daripada 6. Makanya, kalau saya run, 1 lebih besar daripada 6, false. Salah ya. Nah, kemudian, 12 lebih besar daripada 5. Saya run. Oke, true. Benar ya. Nah, kemudian, satu lagi, yang perlu diperhatikan, faktor karakter. Nah, di faktor karakter ini, contohnya Z, saya definisikan sebagai C. Nah, untuk karakter itu harus diberi 2. Itu ya. Misalkan ada order, ordo ya. Kemudian, family. Kemudian, genus. Kemudian, species. mode dari Z. Kemudian, length dari Z. Oke, saya run. Nah, di sini ada value-nya masuk Z sebagai karakter. Mode, saya run. Karakter, length, saya run. Length-nya 4. Seperti itu ya. itu jenis-jenis faktor yang ada pada R. Benar-nya ada beberapa lagi, tapi yang paling terpenting di sini, yang 3 itu dulu. Nah, kemudian, ada operasi sederhana. Modul. Kita mulai yang sederhana dulu, misalkan 2 ditambah 2. Nah, sama 2, spasi ditambah 2. Oke, yang perlu diperhatikan di sini penggunaan spasi. Apakah berpengaruh atau tidak? Kita coba ya. Baris 3, 4, saya run. 2 ditambah 2, 4. Sekarang baris 3, 5, 2 ditambah 2, juga 4. Jadi, untuk R, spasi itu tidak berpengaruh. jadi teman-teman, apabila menggunakan spasi atau tidak, kita melihat lebih enak menggunakan spasi atau tidak. Nah, yang paling penting di sini adalah huruf kapital ya, dan huruf kecil. Misalkan, tadi Z, definisinya sebagai ini. Nah, saya panggil. Z, seran. Nah, muncul di konsol, order family, genus spesies. Kemudian, kalau Z, kapital, seran. Error, objek Z tidak didapatkan. Tidak ada objek Z besar ya, karena belum didefinisikan sebagai value di sini. Jadi, teman-teman, untuk spasi tidak perlu diperhatikan, tapi untuk kapital dan huruf kecil sangat perlu diperhatikan. Kemudian, sama ya, untuk pengurangan juga, misalkan 4 dikurang 2, 3 dikali 6, kemudian 3 bagi 2, 3 bagi 6. Nah, kalau pembagian bukan titik 2 ya, pembagian itu menggunakan baris miring. Sekarang. Kurang 2, di konsol, keluar 2, 3 kali 6, di run, keluar di konsol, 18, 3, titik 2, 6. Run. Nah, titik 2 itu artinya sekuens atau urutan. Jadi, titik 2, 6 artinya datanya berurut dari 3, 4, 5, 6. Kalau mau dibagi, Baris miring. Run. Nah, 6 dibagi 2, 3. seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi pada statistik. Misalkan kita mau akar. Akar kan, SQRT, mirip dengan yang ada di Excel, SQRT 4, berarti akar dari 4. 2 ya, keluar. Nah, kemudian, component. component dari 3. keluar. Kemudian, di sini kita bisa mendapatkan data dari sebarang normal. R normal. Kita ingin mendapatkan 15 data dari sebarang normal. Ini ada tentuannya, N-nya 15, min-nya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, karena kita tidak menentukan min-nya berapa, standar deviasinya berapa, akan sesuai dengan tentuan umum. Di mana min-nya 0, standar deviasi 1. sekitaran. Nah, biasanya akan menyebar datanya seperti ini. Jauh dari 1. Nah, kemudian, kita ada namanya Simon tadi, kan X sudah ada ya. Nah, sekarang X-nya ini tadi definisikan sebagai urutan data 1 sampai 5. Maksudnya 5 data ya. Urutannya 1, 3, 4, 2, 1. Nah, sekarang saya bikin lagi X difusikan sebagai angka 2. X itu berapa, saya panggil. Kita run ya, X-nya. Nah, yang terjadi adalah, devalue akan berubah. X-nya menjadi 2. Hal ini menunjukkan bahwa yang di run terakhir yang akan dipakai di analisis selanjutnya. Kalau saya panggil X, maka munculnya 2. Tidak seperti yang tadi. Kemudian, kita bisa menuliskan, misalkan Bayu. Bayu kita definisikan sebagai angka 3. Kemudian, Bayu. Bayu definisikan sebagai angka 3, muncul di value. Saya panggil Bayu, muncul di console. Nah, yang lebih 4, misalkan Adi. Saya definisikan sebagai 4. Siaran. Nah, kalau diberi kurung, artinya dia definisikan sekaligus memanggil. Ini di console langsung muncul. Kalau Bayu tadi kan definisikan dulu, baru dipanggil Bayunya, baru muncul di console. Itu ya. Kemudian, kita bisa menjumlahkan atau melakukan operasi pada X Bayu maupun Adi. Misalkan X ditambah X. Taran. Ini bisa diproses karena X sebelumnya sudah kita definisikan. Atau Bayu ditambah Adi. Run. Nah, 7. Tapi kalau Bayu, B-nya besar, dikurang Adi, run. Nah, error karena Bayu tidak ada. Adanya Bayu dengan B kecil. Itu ya. Atau X ditambah Bayu. Run. Nah, ada angkanya. Karena X ada, Bayu ada. Ada. Nah, seperti itu ya. Itu untuk pengenalan art. Kemudian, kita tadi sudah belajar mengenai penyegaran statistik di mana ada ukuran pemusatan dan penyebaran untuk latihannya. Misalkan ada data, saya definisikan, saya beri nama latihan, didefinisikan sebagai kumpulan data 8, 8, 6, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, saya run. Sudah muncul di value, ada 8 data, urutannya seperti ini. Nah, saya panggil untuk melihat, ini kan belum muncul di konsol, latihannya saya run. Nah, ini muncul di konsol. Oke, kemudian saya akan mengurutkan latihan. Nah, ini tinggal di run. Nah, makanya data akan diurutkan. kemudian kita bisa mencari min dari latihan. Kemudian modusnya di sini tidak ada. Mode kan berbeda. Nah, kita ketikan dulu mode hasilnya apa. kemudian kita cari nilai minimum. Atau nilai maksimum. Kemudian range. Nah, range-nya nanti apa. Kita lihat. Oke. kita urutkan sudah. Min nilai tengahnya ini 2,75 mediannya 8 nilai tengah setelah diurutkan. Mode-nya ini bukan modus. Mode-nya yang tadi. Tipe datanya apa? Merit. Nah, untuk mencari modus kita menggunakan rumus lumayan panjang. tabel kemudian ada namanya tabel ada 6, 7, 8, 10. Datanya ada 4. Tapi pengulangannya berbeda-beda. Nah, kita cari batasnya dulu. kita melihat tabelnya, tabel dari latihan. Kita cari nilai maksimal munculnya. Oke, kita rerun. oke, udah muncul ternyata modusnya adalah 8. Nah, ini untuk mencari modus ya. Saya beri komen aja. Nanti teman-teman bisa beri komen. Modus. Modus. Modusnya seperti ini. Untuk min, run. Maximum juga di run. Range. Range itu artinya data terpisah sampai terbesarnya berapa? 6 sampai 10. tanya. range yang kita masuk adalah wilayah. Di mana wilayah di definisikan sebagai nilai maksimum kurang nilai minimum. Nah, muncul ya, wilayahnya 4. Nah, kita bisa tanya wilayah terpanggil di konsol muncul 4. kemudian kita bisa mencari kuartil. Kuartil ini X. Kemudian X-nya itu adalah datanya dari apa. Kemudian di sini kita mencari kuartil berapa. Nah, probability-nya dari 0 sampai 1. Kita dari data latihan. Kuartil 1 berarti 0,25. Dikian saja biar cepat. Untuk kuartil 2 0,5 kuartil 3 0,75. Sekarang, jadi kuartil 1-nya 7 kuartil 2 nya 8 kuartil 3 nya juga 8. Ini bisa dilihat dari data ini yang sudah diurutkan tadi. Ini ya, kuartilnya di mana letaknya. Oke, selanjutnya setelah menghitung kuartil kita bisa mencari varian. Nah, var dari latihan yang berapa. kemudian bisa standar reviasi. Bisa menggunakan rumus akar dari varian. Oke, ini tidak ada. Karena tidak difinisikan, kita pakai SD saja, standar reviasi dari latihan. Oke, ini dia varian, agamnya, kemudian standar reviasi. Pangan bakunya berapa. nah, di art ini kita bisa menggunakan fungsi yang sudah tertera di sini. Nah, ini semua adalah fungsi. Min, max, range, kuartil, kuart, SD itu semuanya adalah fungsi. Nah, ada fungsi summary. Summary ini caran. Nah, sudah masuk ya. Ini langsung ada nilai minimum kuartil 1, median, min, kuartil 3, kemudian nilai max. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya package. Package itu fungsi yang tidak ada pada R dasar. Jadi, fungsi-fungsi ini sudah ada di R dasar semua. Sudah bawaan dari R. Kita harus menginstall sendiri fungsinya. misalkan di sini saya akan memakai HMISC. Nah, Install. Teman-teman install ya. Nah, saya sudah install. Saya bisa cari di sini. HMISC. Nah, ini dia. HRL. nah ini. Jadi, ini adalah suatu package yang dibuat oleh seseorang. Teman-teman bisa bikin package juga. secara membantu. Misalkan saya nanti akan karena sudah saya install, nanti teman-teman juga kalau sudah diinstall bisa kita panggil dengan cara library HMISC. Share-an. Tunggu sampai stopnya hilang. menunggu kita bisa mengetikkan fungsi yang akan kita pakai. teman-teman ini juga harus install dulu ya pastek karena nanti kita akan menggunakan statistik dari nah oke describe kan nah sudah muncul di sini ya datanya ada 8 missingnya tidak ada yang missing extend itu berarti jaraknya atau wilayahnya 4 nah ini ada min ini tidak tahu saya apa nanti bisa dicari ya di sini nah key value-nya angkanya yang muncul itu 6, 7, 8, 10 nah frekuensi berarti banyaknya 6-nya ada 1 7-nya ada 2 8-nya ada 4 10-nya ada 1 ini dibuat proporsi 1 dari 8-nya ada 4 dari 8 data 0,5 itu nah library pastek juga saya run nah sudah ada sudah ada nih kemudian statistik deskripsinya saya run nah ini lebih lengkap banyak data min ada max range sum jumlahnya median min standard error min kemudian far standard deviation seperti itu nah ini untuk pengenalan R materinya cukup sampai sini silakan teman-teman untuk mencobanya baik terima kasih atas perhatiannya wabarakatuh padriah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati